Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Hasnita Darwis Dalam sambutannya mengatakan sebanyak 19 SMP turut berpartisipasi dalam memberiakan kegiatan ini Dirinya berharap permainan tradisional tetap dijaga dan dilestarikan SMP Soekota Palopo dengan rincian lomba Untuk SD terdiri dari lomba katok-katok putra putri sebanyak 144 orang yang hari ini kita laksanakan Serta lomba lari karung putra putri sebanyak 142 orang yang hari ini kita laksanakan Ada pula juga lomba holohuk putra putri sebanyak 123 orang Jadi total keseluruhan peserta untuk lomba tingkat SD sebanyak 409 orang Lomba yang digelar pada sore hari tersebut dibanjirir ribuan masyarakat yang hadir langsung Untuk menyaksikan perlombaan lari karung di lapangan Pancasila Palopo Perlombaan lari karung ini dibagi menjadi dua kategori Yaitu kategori putra dan kategori putri Tampak semangat dan antusias yang tinggi dari seluruh peserta lomba untuk mencapai garis finis Ada pun yang keluar sebagai juara lomba lari karung tingkat SMP Yaitu untuk kategori putra Juara pertama dirai oleh SMP Negeri 12 Palopo Juara 2 SMP Negeri 4 Palopo Juara 3 SMP Negeri 2 Palopo Sementara itu untuk kategori putri Juara pertama dirai oleh SMP Negeri 11 Palopo Juara 2 SMP Negeri 2 Palopo Dan juara ketiga dirai oleh SMP Negeri 4 Palopo Nari Kota Palopo Jurnalis Koran Saruya Mikhail Gani mengabarkan